Pemilik rumah utuh meski diterjang erupsi Gunung Semeru, Pak Roh angkat bicara, terkait amalan yang selalu dilakukan. Selain sholat, Pak Roh juga menyebut sedekah dan berhubungan baik dengan tetangga, adalah amalan yang kerap ia lakukan. Diungkap Pak Roh, jika kita bersedekah untuk orang lain, maka sebaiknya tidak diingat atau diungkit, bersedekah. Kalau bersedekah jangan diingat-ingat, berhubungan baik sama tetangga, saudara, bersedekahlah yang banyak. Apa yang dibutuhkan sama tetangga? Ya saya beli, saya dikasih uang enggak mau, ambil aja kalau mau, pungkas Pak Roh. Amalan keempat yang sering dilakukan Pak Roh adalah mengaji. Saya rajin tiap maulid baca surat yasin tiga kali, al-ikhlas 31 kali, al-Quran hatam tiga kali tiap maulid, ujar Pak Roh. Perihal posisi rumahnya, Pak Roh menyebut seharusnya tempat tinggalnya itu ikut hancur akibat terjangan lahar Gunung Semeru. Sebab posisi rumah Pak Roh berada di posisi bawah, rumah saya, datarannya dari jalan sama, dengan rumah orang lain, malah lebih turun punya saya. Akui Pak Roh. Ya, harusnya rumah saya terkena imbas Gunung Semeru, paling tebal punya saya, soalnya punya saya di bawah paling turun, sekarang tambah turun punya saya, tanahnya di depan rumah udah tinggi. Kalau jalan mau ke rumah posisinya turun, karena abu vulkanik, ungkap Pak Roh. Sebelum Pak Roh angkat bicara, video soal rumahnya yang lolos dari lahar Gunung Semeru sudah viral di media sosial, diketahui rumah yang selamat tersebut merupakan milik Pak Roh. Walau teras rumahnya terlihat kotor oleh abu vulkanik, namun kondisi rumahnya tidak tertimbun lahar, rumahnya tampak masih kokoh. Satu-satunya rumah yang selamat di Kampung Renteng, rumah Pak Roh, tulis akun TikTok at Rendra dikutip dari Sripoku. Di video itu, pemilik akun juga kaget jika melihat kondisi sekitar yang terdampak erupsi Gunung Semeru, tetapi hanya rumah Pak Roh yang selamat. Alhamdulillah ini adalah salah satu rumah yang selamat, padahal di sana ada lahar. Terus di sana juga sudah tertimbun lahar semua, Alhamdulillah rumahnya terlindungi, katanya. Tak ayal, warganet juga dibuat bertanya-tanya mengapa rumah Pak Roh bisa selamat. Tanyain bapaknya amalannya apa saja yang dilakukan, Masya Allah luar biasa, kata warganet. Rumah yang mungkin punya amalan ibadah yang baik, tambah warganet. Mungkin rumah yang mempunyai kekuatan supranatural untuk melindungi si pemilik rumah, ujar warganet. Bisa jadi rumah yang bik amal kebaikannya kepada manusia dan amal ibadah yang baik kepada Allah, tambah warganet. Terima kasih telah menonton!